Gua abis nge-gacha skin Dwight Super Pandame, pengennya sih dapet skin Platinum, eh tapi dapetnya yang Bronze doang. Tapi pas gua cek lagi, lah kok malah dapet yang go? Langsung aja gua challenge diri gua buat build Never Give Up, yang isinya ada Nomether dengan Unbreakable. Dimana Nomether akan memberikan kita efek broken sepanjang game, tetapi suara rintihan luka kita akan diredam sebanyak 75% dan recovery speed yang kita dapatkan dari dying state sebanyak 25%. Dan yang paling penting kita bisa bangkit terus-menerus. Yang kemudian kita support lagi dengan Unbreakable, dimana kita akan mendapat ekstra recovery speed sebanyak 35%. Jadi kita mempunyai sebanyak 60% recovery speed ketika kita berada di dying state dan kita bisa bangkit sebanyak yang kita mau. Tapi masalahnya dengan Nomether kita akan broken sepanjang game alias one hit, jadi gampang banget mati nih. Pertanyaannya apakah gua bisa kabur dengan build seperti ini? Kalau gitu kita langsung aja cobain di gamenya. Let's go! Okay, finally in suffocation pit. Macmillan estate. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Thank you very much. Ya, kita langsung aja ngegen disini. Wah, anjir. Baru spawn kita langsung solo, teman-teman. Bang, build-nya apa aja yang lu bawa? Gua bawa... Nomether, Unbreakable, Dash, Decisive Strike, dengan Death Heart. Cuman Death Heart nih semenjak di rework ya teman-teman ya. Ini karena pengaruh dari DPD yang PC. Jadi dia kena rework. Gua jadi gak gitu familiar kayak dulu lagi guys, makanya Death Heart gitu. Kalau Death Heart dulu enak makanya. Kalau sekarang, susah. Oh shit. Ah gila, sial pisan gua eh. Kenapa di saat gua pake build seperti ini, tapi lawan gua adalah Myers. Oke, oke, oke. Tenang, 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 tenang. Tenang ya, tenang ya, tenang ya. Manika bilisnya. Dia untungnya gak notice gua disitu. Lah kok bisa bang? Kan lu lagi broken tuh bang. Lu lagi luka tuh. Iya guys, walaupun gua luka. Tapi suara gua tuh perlu diingat ya. Diredam sebanyak 75%. Jir, malah gua ini kejar. Oh, tidak. Oke. Oh, oke. Sorry, sorry. Gua kira gua ini kejar. Ah, damn. Dia udah pake maes tuh. Udah tier 2. Kayaknya otw tier 3 deh. Bawa starstruck juga dong. Oh, 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 oh. Wee. Ah, salah anjir. Oke. Oke. Wait, 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 wait. Eh, gua gak diangkat nih. Gua gak diangkat nih. Gua gak diangkat nih. Oh, dia kayaknya notice nih. Ada satu orang yang lagi sembunyi. Oke, kayak ini kesempatan gua untuk pakean no meter dengan combo unbreakable ya. Mantap, men. Recovernya cepet banget. Wah, mantap. Ayo, bangun. Wah, sip, mantap. Wah, udah. Ini mah by one way. Oke, wait. Aduh, anjir. Jatuh tuh satu orang. Oke, it's time to go. Guys, mungkin kalian notice ya. Gua kenapa bawa mad kit dengan combo itu tuh. Eh, biar kebal. Wait. Bentar, 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 bentar. Aduh, mau lah diangkat. Kemah luping tadi ya, di killer shack ya. Biar kita bawa dia by one disitu aja. Salah gua cuy. Kalian mungkin kayaknya notice ya, kenapa gua bawa mad kit gitu. Tapi konyolnya, gua tuh sebenarnya niat gua tuh bawa mad kit ini adalah biar nge-combo dengan add-onnya itu loh. Biar kita bisa kebal beberapa detik. Tapi, gua tadi nyobain sih. Gua coba teken-teken. Eh, kagak bisa. Iya, ya gua baru inget. Gua soalnya broken. Jadi, gak akan ada status mad kit apapun yang bisa di-apply ke badan gua gitu. Aduh, udah-udah aja deh. Oke. Dia masuk ke tier 3 lagi. Oke, dia untuk Myers-nya mainnya adil ya. Mainnya fair ya. Iya, gua juga main fair kok. Gak ada yang toxic-toxic gimana. Dia main ke tier 3-nya tuh gak yang digas banget tier 3-nya gitu. Walaupun pakenya lumayan sih. Tapi tetes sih, gua paling takut kalau lawan Myers. Oh iya, buat temen-temen yang pengen liat gameplay skin The Hacker baru yang keren abis, bisa liat videonya di atas sini. Thank you. Oke, healing dulu aja. Oke, sip. Mantap, man. Ini untung banget loh, dari tadi. Gua sama temen-temen gua yang lain tuh buying time banget. Sisanya yang ngeberesin game. Tari ya, tari ya, tari ya. Dan gua salah banget di bawa medkit. Harusnya gua bawa center aja kali ya. Oke, dia turun ke tier 2. Sip. Myers ini biasanya penuh kejutan, guys. Kalau di late game. Entah ada aja gitu mainnya bisa aneh-aneh lah. Lalalalalalalala. Walah, 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 walah. Pak, disitu dia, Pak. Oh bener. Dia nge-stalking tuh. Dia lagi nge-stack. Tier 3-nya ya, dia simpen. Wah, kayak black. Udah tier 3 pake starstruck lagi. Dia pengen bang kita mata nih kayaknya, guys. Ah, eh, salah, eh. Oke, oke. Oke, oke, oke. Kalem, 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 kalem. Lah. Hai, have a great time. Ya. Kok belok menolong ngejar orang lain? Gak aja kok dia belok. Kakak bisa ngerjain Gender tadi. Dia lagi di tier 3 tuh. Jadi roaming-nya kenceng banget. I don't know. Oke, kita coba. Wah, anjir. Hoki. Ini hoki banget gue, guys. Hoki banget gue, guys. Itu, parahalikin lagi dia bisa nge-hit gue tuh. Dan untungnya dia langsung turun tier. Jadi movement speed-nya sedikit lebih rendah. Oke. Oh, sip. Mantul sih ini. Wah, 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 wah. Bentar, guys. Gue sambil panik-panik dikit nih. Wah, cepet banget loh dia hilangnya loh. Apakah dia bawa play with your food? Tapi, gak ada logonya tuh. Gue akan coba healing teammates. Gak bisa, boss. Boss, gak bisa, boss. Alah. Wah, pae. Mantap. Let's go. Gue akan coba nyelamatin orang ini ya. Untung nih gue pake no meter ya. Jadi dia gak gitu denger suara. Aish. Bego. Ngapain gue, anjir. Malah jadi beban late game. Gocek kita gak banyak sih, guys. Tapi looping di awal tadi tuh ya, walaupun gak lama, tapi durasinya lumayan lah ya. Untuk ngebeli waktu biar temen-temen kita bisa ngelakukan generator. Walaupun gue gak banyak pegang game sih. Wah, udah dibukain. Siap. Iya, anjir. Udah dibukain. Tapi guenya malah meninggal nih. Shit. Aduh, shit. Mati dia. Lari, woy. Wah, mantap. Mantap. Woy, woy, woy. Kabur, woy. Kabur, woy. Boom. Wih, mantap. Thank you. Thank you.